Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat buah dan lak semua Berjumpa kembali dengan kami dari penerbangan alfa Pada kesempatan kali ini Kami ingin berbagi Informasi Cara penanganan Ayam yang mengalami snort Dua hari sebelumnya Di kandang kita ini Ada beberapa ayam Ada tiga ekor ayam yang Mengalami snort Yaitu matanya bengkak Ayam-ayam tersebut Langsung kita tangani Langsung kita pisahkan dari Ayam-ayam yang ada di kandang ini Untuk mengantisipasi Penyebaran Daripada virus snort ke ayam-ayam yang lain Ini dia Yang parahnya Yang parahnya Awalnya Itu tiga ekor Yang dua ekornya Alhamdulillah sudah membaik Dapat dilihat matanya bengkak Matanya bengkak seperti ini Namun ini sudah Kita lakukan pengobatan Yaitu kita berikan Kita oleskan bawang putih Di matanya Di matanya Dan kita semprotkan dengan Desinfektan badak Ini yang dua ekornya lagi Sudah kembali sehat Untuk obat-obatannya sendiri Kita memberikan Ini Tetraklor Ini alhamdulillah Obat ini Ampuk Cocok Untuk di kandang saya Selain obat-obatan ini Saya juga memberikan Ini jamu Jamu-jamuan Yang kita racik Untuk Mengantisipasi Hal-hal terburuk Di kandang Jamu ini juga Bermanfaat Untuk menambah Napsu makan Daripada Ayam-ayam Di kandang kita Kawan-kawan Perternak Di saat Perubahan cuaca Atau cuaca Yang lagi ekstrim Di saat ini Kita sebagai perternak Perlu waspada Dan hati-hati Dan perlu memperhatikan Gerak-gerik Daripada Ayam-ayam di kandang Jika sudah terlihat Ayam-ayamnya Murung Napsu makannya Sudah tidak Baik Terus segera Ditangani Untuk Mengantisipasi Ayamnya Lebih parah Kita harus Terus waspada Untuk Mengantisipasi Terjadi Hal-hal yang tidak Kita inginkan Di kandang kita Ini ayam-ayamnya Baru siap makan Langsung Kedepadang keringan Untuk beristirahat Nah Dapat Kauan-kauan dengar Suara ngorok Daripada ayam Ayam kita yang Ada di kandang Demikianlah Video singkat kita Pada hari ini Semoga bermanfaat Kami akhiri Buat bilaik Tafiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami akhiri Kami akhiri Kami akhiri Wabarakatuh selamat menikmati